Pemirsa kami siang bertempat di ruang rapat banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua bersama anggota Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, menerima audiensi 4 kelompok tani terkait konflik lahan, di mana para kelompok tani tersebut berkonflik dengan pihak perusahaan. Panitia khusus atau Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, menerima kedatangan 4 kelompok tani dari Kumpih Ulu dan Kabupaten Tanjung Cabung Timur, dalam rangka gelar audiensi terkait konflik lahan, bertempat di ruang rapat banggar DPRD Provinsi Jambi. Untuk diketahui, 4 kelompok tani berkonflik dengan pihak perusahaan, di mana mereka menilai perusahaan menyerobot lahan yang menjadi lahan desa. Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triankusumo, Kamis 13 Januari mengatakan, DPRD Provinsi Jambi melalui Pansus Konflik Lahan akan mempelajari dan mengkaji persoalan yang tengah dihadapi kelompok tani yang mengadu ke DPRD Provinsi Jambi tersebut. Kemudian pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyesuaikan dengan apa yang disampaikan kelompok tani. Tadi ada kelompok tani dari Mawajabi, yang belum punya HGU, tapi dia terus mengerap lahan. Nah, jadi nanti akan kita kompikasi ke perusahaan-perusahaan terkait. Kemudian juga tadi yang barusan dari Tanjiga Pung Timur juga mengatakan bahwa konfliknya beralih dengan pemerintah daerah. Jadi memang tipologi konflik ini kan jauh-jauh semua saya sampaikan bahwa konflik ini bisa masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah. Ini juga nanti akan kita panggil, kita dalam. Lebih lanjut dikatakan Wartono, pertempuan dengan kelompok tani tersebut merupakan permulaan karena masih dalam tahap pendalaman atau perlengkapan alat bukti. Kemudian setelah alat buktinya syukup, pihaknya akan segera beralih untuk merekomendasikan ke perusahaan-perusahaan. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.